Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila menggelar aksi demo menuntut rektor mereka Prof. Edi Tut Henradno dicopot dari jabatannya menyusul adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap dua staff di kampus tersebut. Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Sementara itu pihak Universitas Pancasila meminta agar Prof. Edi operatif dalam mengikuti proses pendidikan. Terima kasih telah menonton! Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Masa mahasiswa membakar ban di depan kampus mereka. Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Masa mahasiswa membakar ban di depan gedung rektorat hingga memblokade jalan di depan kampus mereka. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.